Melatih anak percaya diri dan berani, Pemerintah Desa Talang Rejoso, Gelar Lomba Mewarnai, yang diikuti ratusan peserta dari berbagai kecamatan di Kabupaten Nganju. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-78, Pemerintah Desa Talang Rejoso, Gelar Lomba Mewarnai Kategori Anak pada Minggu Siang. Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Mahasiswa KKN dari Institut Agama Islam di Bonogoro Nganjuk. Dibuka langsung oleh Bupati Nganjuk Marhen Jumadi. Dalam sambutannya, Bupati menyebut Lomba ini untuk melatih anak percaya diri dan berani mengeksplor diri dengan kemampuan yang dimiliki. Yang penting kegiatan seperti ini untuk melatih percaya diri anak-anak yang pertama. Yang kedua, memberikan rasa berani. Berani, ini paling penting. Yang ketiga, anak-anak bisa mengeksplor, bisa menggali kemampuan dia. Menggambar adalah salah satu dari kecerdasan yang diharapkan oleh masyarakat. Selain untuk memeriakan HUTRI, Lomba yang diikuti ratusan peserta dari berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Nganjuk ini, juga merupakan rangkaian acara Bersih Desa Talang. Betulnya masih ada kaitan Bersih Desa kemarin ya, cuma kita masih berkendara, kepotong dengan memperingati hari Bersih Desa yang 278. Akhirnya kita titik akhirnya di daeranan atau tabloan. itu yang ikut Lomba mewarnai. Itu terdiri dari Barun yang ada suapnya keselamatannya. Yang mana memang mewarnai kita memberi bakat dan memberi makasih bakat yang kita tanah supaya kecepat apa yang ditarankan jika kita berajar atau belajar menjelai sudah tercapai. Usai mengikuti Lomba mewarnai keseruan anak-anak terlihat saat pendongeng boneka dari Bojonegoro menghibur mereka dengan cerita-cerita lucunya. Laki tangan kanan dibuka jari klingking S S A 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 Acara ditutup dengan para debarongan yang sebelumnya beraksi keliling desa. Dari Ngajuk Tim Liputan Agi Saiber melaporkan Terlihat kemahiranmu, melihatmu